Hai teman-teman, kami sedang ada di warung makan Cakoting Warung ini salah satu warung yang regenderis loh di kota Jogja Yang terkenal adalah sambalnya dan juga aneka penyet Wah rame ya, padahal sudah malam loh ini Nah ini situasi di dalamnya Di depan ada toilet dan yang sebelah kiri itu tempat membuat minuman Rame ya, saya kesini sekitar jam 9 malam Tapi ini hari Sabtu jadi wajar sangat aneh Di dinding-dindingnya banyak terdapat foto pala-paprik figur yang makan disini Bersama dengan owner atau pegawai disini Nah ini menu yang ditawarkan Tidak terlalu mahal kan Dan potongannya sangat besar-besar teman-teman Nanti kita bisa lihat di depan Nah ini dapurnya di depan Jadi rumah makan ini mengusung oven kitchen juga Jadi kita bisa melihat proses memasaknya Ini ada daun papaya, ada bebek, ada ayam Ini ayam, ini ayam yang agak kecil itu bebek Kita juga bisa melihat cara membuat sambalnya mereka Sambalnya enak loh teman-teman Oh iya ini ada aneka bakar-bakar juga Jadi selain di goreng Juga ada bebek bakar Juga ada bebek goreng Ayam bakar Ayam goreng Burung darah bakar, burung darah goreng Yang terkenal tiga itu sih Cuma kalau kami kadang bosan Jadi kadang makan ikan Disini juga ada ikan Itu ikan nila Ada ikan nila Ada bebek, ayam Udah mulai tinggal sedikit karena sudah Yang ini lele Wah lelenya masih banyak ya Ini ikan nila juga tapi agak kecil Kemudian di bagian bawah ada babak, iso Empal-empalnya juga terkenal teman-teman disini Nah ini sambal yang disediakan Kita bisa loh menonton mereka membuat sambalnya Wah seru banget Cabainya banyak gitu mereka ulek Sampai jadi sambal Kesannya sih pas ulek tuh asal ya teman-teman Tapi rasanya tetap enak Oh iya kita juga boleh bungkus kok Gak harus makan disini Beberapa juga pesan untuk sebuah acara Misalnya syukuran atau apa Atau yang lain Ini proses membakarnya Nah bakaran kami sudah datang Kali ini kami pesan lele Dengan nasi uduk Kalau nasi uduk tuh dapet Apa Kering tempe Terus tempe penyet Nasi uduk juga Dengan kering tempe Leleng goreng juga Dapet terhantan juga Kalau leleng goreng Kemudian Tahu dan tereng penyet Hai Hei Cij чис mau makan apa tuh Makan Lele Lele Yang ini apa ya CIND Lele е Yang mana sih Oh Tunggu ya Tunggu pas dulu ya Saya makan dulu ya Yang saya makan lele Lelengnya disajikan dengan nasi uduk Nasi uduknya masih hangat Lelengnya juga masih krip Enak teman-teman Bumbunya meresap sampai ke dalam Apalagi kalau kita beri kremesnya Kremesnya itu berasa sekali loh teman-teman Kalau ini Terong penyakitnya Saya meresapkan sambelnya ya Dan saya makan dengan nasi uduk Hangat hangat Bertambah pedas Sambelnya mantap enak deh Enak Enak Teman-teman Kalau teman-teman suka yang lebih gaya rasa Kita tambah kripnya Kripnya itu lebih terasa Kemudian kalau teman-teman suka manis Tambahkan kecap manis Untuk menambah Lebih terasa Rasanya lebih kaya deh Kalau ditambah kecap manis Oh iya Sambelnya ada dua macam Yang satu yang untuk punya sambel itu Dan satu yang lagi sambelnya sambel mentah Yang untuk penyakit itu sambel balang Kalau yang masih mentah itu sambel ulet Mentah Yang ini disajikan Yang mentah Disajikan Menggunakan Jeruk Jadi dia punya aroma yang kas wangi Dari jeruk gitu Enak juga kok Sembanya Boleh juga ditambah kecap manis Hmm Enak Kita lihat Mereka makan ya Enak Enak Oh iya teman-teman Kemarin kami juga makan disini Kalau siang Porsinya lebih besar loh Mereka Harganya sama Oke terima kasih sudah menonton ya